Bu Mutia kalau tidak salah juga pernah diajak bersama Bung Hatta menjenguk Bung Karno saat sakit menjelang lofat. Kalau tidak salah ya, jadi Bu Mutia juga saat itu ikut menyaksikan. Iya, sama adik saya Gemala. Boleh diceritakan Bu, bagaimana suasananya saat itu? Waktu itu Bung Hatta mendengar bahwa Bung Karno sudah sangat sakit, jadi dipindah dari, di Batu Tulis, pindah ke Bismayasul itu ya, sekarang jadi Museum Satria Mandala. Nah, lalu Bung Hatta cepat-cepat menulis kepada Pak Harto, Presiden Soeharto, mohon supaya Bung Karno diberi perawatan di rumah sakit, jangan hanya di rumah gitu, karena sudah berat sakitnya. Terus hari itu juga dikerjakan, sekitar jam 11 mungkin dibawa ke rumah sakit atau sebuah tahun, lalu Bung Hatta menulis lagi, apakah boleh saya menjenguk Bung Karno. Terus Presiden Soeharto tidak menjawab suratnya, tapi mengirim Pak Cokro Pranolo, waktu itu masih check mail, mengatakan di sini jam 5 sore gitu. Bung Hatta sekarang saja melihat Bung Karno, jadi waktu itu langsung, panggilnya kan No ya, panggil kecil, ah No, itu bagaimana keadaanmu dalam bahasa Belanda. Terus Bung Karno juga diam saya, Bung Hatta, Matthew, bagaimana dengan kamu, gitu, sendiri. Terus tapi Bung Karno sudah sangat sakit ya, jadi bicara pun sudah susah, tapi ya beliau berlinang air mata, karena tidur kan jadi air matanya turun ke bantal, gitu. Tapi Bung Hatta tidak menangis, karena memang orangnya tegar, tapi membelai-belai tangan kanan dan kiri Bung Karno. Dan sambil melihat berdua, gitu, terus Bung Karno juga minta kacamata kepada suster, supaya bisa melihat Bung Hatta lebih jelas lagi, dipasangkan kacamata. Ya, mereka lebih kepada tidak bicara lagi, karena Bung Karno juga sudah sangat sakit ya, bengkap tangannya, bengkap gitu, jadi pipinya juga bengkap. Jadi kami juga nggak berani bicara gitu, walaupun saya dari kecil, dari bayi sudah hari-hari saya dikubur oleh Bung Karno. Tapi nggak berani, ya gimana sih suasananya nggak enak gitu ya, sedih ya, tapi eh gimana ya, jadi kami membiarkan juga Pak Bangsa, membiarkan ayah dan Bung Karno itu saling berkomunikasi lewat fisik, tapi tidak komunikasi bicara lagi, tapi saling melihat, gitu. Jadi mereka berbicara dalam hati, ya, saya kira mengingat yang lalu-lalu, saya rasa begitu.